Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia U20 2023 hari ini Beserta kelas main top score dan top assist Serta jadwal selanjutnya Piala Asia U20 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap Piala Asia U20 2023 Dari sepertandingan Piala Asia U20 2023 sebelumnya Timnas Iran berhasil menang dengan skor akhir 1-3 atas Timnas V6 Di laga lainnya Timnas Australia berhasil menang dengan skor akhir 1-9 atas Timnas Qatar Di laga lainnya Timnas Uzbekistan harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Indonesia Lalu di laga lainnya Timnas Iran harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas Timnas Syria Dan di laga lainnya Timnas Jordania harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Oman Dan di laga penutup Timnas Korea Selatan harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Tajikistan Berikut hasil Piala Asia U20 2023 hari ini Kamis tanggal 9 Maret 2023 Timnas Jepang berhasil menang versus Timnas Arab Saudi Timnas China harus puas bermain imbang versus Timnas Kyrgyzstan Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silakan tekan tombol like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini Di pingkat pertama ada Sun Jin Yong dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 2 gol Dan di pingkat kedua ada Naoki Kumata dari Timnas Jepang dengan torehan 2 gol Berikut daftar top asis sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini Di pingkat pertama ada Kuat Van Kang dari Timnas Vietnam dengan torehan 1 asis Serta ada Seo John Bi dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 1 asis Berikut daftar kelas sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini Untuk berupa di pingkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 7 poin Di pingkat kedua ada Timnas Irak dengan torehan 4 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 4 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Suriah dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Iran dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Qatar dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 7 poin Di pingkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 4 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 4 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Oman dengan torehan 1 poin Berikut ini merupakan daftar kelas main akhir Pial Asia U20 2023 untuk grup D Berikut contoh pertandingan selanjutnya Pial Asia U20 2023 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!